Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, berkah dalam. Perlungan Lukas 13 ayat 22-30 Berjuanglah melalui pintu sempit. Apakah masuk ke dalam kerajaan alam memerlukan upaya manusia? Bukankah ini bertentangan dengan ajaran Yesus bahwa keselamatan semata-mata kasih karunia yang diterima dengan iman? Lalu apa maksud Yesus dengan jawabannya terhadap orang yang bertanya tentang sedikitnya orang yang akan diselamatkan? Apakah arti pintu yang sempit? Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah pintu itu. Artinya orang yang menerima keselamatan, jalan yang dilalui tidak mudah. Untuk masuk ke dalam pintu keselamatan yang sudah dianugerahkan, diperlukan kesungguhan hati, sehingga jangan menganggap murah atau remeh. Secara implisit mengandung arti bahwa dalam perjuangan yang diwajibkan Yesus, kita akan menghadapi banyak penderitaan, bahkan penderitaan yang sangat hebat. Kesediaan manusia membuka dirinya dan berjuang, sementara kesempatan masih terbuka untuknya. Bahwa kerajaan Allah sendiri memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menyelamatkan manusia tidak perlu dilakukan lagi. Ingat jawaban Yesus ketika dituduh menggunakan kuasa Beelzebul untuk mengusir roh jahat. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pelepasan perempuan dari roh jahat yang merasuknya selama 18 tahun merupakan bukti betapa dasyatnya kuasa kerajaan Allah. Dua perempuan sebelum ini menunjukkan kuasa yang dasyat dari kerajaan Allah, walaupun pada permulaannya tidak terlihat meyakinkan. Biji sesawi yang kecil tumbuh menjadi pohon besar yang dapat menampung burung-burung di udara. Ragi yang sedikit tetapi menghamilkan seluruh adonan. Sekali lagi, masalahnya terletak pada manusia yang menganggap sepilih perlunya bertobat. Mungkin mereka menganggap waktunya masih panjang. Atau juga menganggap dirinya sudah sendiri umat pilihan Allah, sehingga tidak merasa perlu bertobat. Ucapan Yesus ini dengan sendirinya ditujukan kepada umat Yahudi. Sebaliknya, orang-orang non-Yahudi justru menerima dengan tangan terbuka undangan bertobat. Mereka lah yang paling akhirnya mendahului bangsa Yahudi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah bukan masalah usaha manusia, Melainkan kesadaran manusia bahwa ia membutuhkannya. Kuasa Allah akan membawa setiap orang yang merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam kerajaannya. Salam Kasih Sugeng Pramono